Relawan Pro Jokowi atau Projo, meyakini Presiden Jokowi Dodo masih mengupayakan terwujudnya duet antara Ganjar dengan Prabowo dalam Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan Ketua Umum Relawan Pro Jokowi atau Projo, Budi Ari Setiadi, Rabu, 24 Mei 2023. Duet tersebut, menurut Budi, merupakan duet paling ideal. Sejak awal Jokowi ingin memadukan Ganjar dan Prabowo untuk kontestasi elektoral ke depan. Namun, situasi politik saat ini membuat langkah itu terganjal. Diketahui, Partai Gerindra masih bersikeras ingin mengusung Prabowo menjajaki Pilpres 2024 sebagai capres. Sementara itu, PDIP juga memajukan Ganjar Pranowo sebagai capres. Budi mengakui, idealnya Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo bersatu. Namun, dia melihat, konfigurasi tersebut dirasa sulit terjadi. Dijelaskan Budi, konfigurasi Prabowo Ganjar sudah dikomunikasikan dengan Jokowi. Namun, belum ada titik terang yang bisa ditangkap publik. Terakhir juga dengan Pak Presiden bicara juga, Pak, gimana Pak, masih usaha untuk menjaga kembangan. Untuk itu, cuma makin lama makin sulit. Karena makin tipis-tipis. Kita ingin menyatukan, usaha persatuan itu tetap ada. Kalau kenyataannya agak sulit, ya sudah. Karena kita juga melihat kemungkinan berpisah juga ada, kemungkinan bersatu juga ada. Bakal calon presiden atau baca pres BDIP Ganjar Pranowo berusukan ke pemungkiman penduduk Pademangan Barat, Jakarta Utara pada Minggu 25 Juni 2023. Ganjar disambut hangat oleh ratusan warga yang didominasi anak-anak hingga orang dewasa. Pada momen tersebut, seorang warga melontarkan pertanyaan nyeleneh kepada Gubernur Jawa Tengah tersebut. Warga itu sempat menanyakan pada Ganjar Pranowo, maksud kami, terkait kapan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mulai berusukan di Jakarta. Berbagai kesenian Betawi disajikan oleh warga dalam sebelum Ganjar masuk ke lingkungan RW3 Plus tersebut. Mulai dari tarian ondel-ondel hingga palang pintu tradisi unik dari Betawi yang berisi laga puncak silat serta adu pantun. Setelahnya Ganjar mulai menyapa para warga yang sudah sejak siang menunggu. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa tak luput dari jabatan tangan pria berambut uban tersebut. Teriakan ratusan warga kompak menyambut Ganjar. Dalam kesempatan itu, seorang warga yang diketahui bernama Sutrisno berusia 48 tahun juga sempat mengeluarkan celetukan. Ia menanyakan kapan Prabowo Subianto mengunjungi wilayah mereka. Namun Ganjar tak menjawab pertanyaan warga tersebut. Ganjar hanya melemparkan senyuman sembari melanjutkan perjalanannya. Ia kemudian melanjutkan belusukan sambil menyapa warga ke rumah maupun lorong-lorong gang di kawasan tersebut. Ganjar juga sempat mampir ke acara ulang tahun dari seorang anak di kawasan RW-12. Setelah menyapa, Ganjar ikut memberikan kado berupa tas untuk anak tersebut. Ganjar di kesempatan itu juga menerima aspirasi dari warga berkaitan dengan air bersih sampai kemudahan akses sekolah dan kesehatan. Ganjar mengakhiri belusukan di RW-13, kawasan Pademangan Barat, Jakarta Utara, sekirap pukul 4 lebih 30 menit sore hari dengan menumpangi mobil berkelir hitam. Dalam belusukan itu, Ganjar ditemani oleh Ketua dan Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres 2024 BDI Perjuangan atau TKRP-PPDIP, Ahmad Basarro. Turut hadir, Adian Rabitupulu juga menjadi sosok yang menemani ganjar belusukan ke beberapa RT tersebut. Ini kita mau kepindad ke Kabupaten Malang ini, mau kepindad. Pindad itu berada di bawah Pak Menteri BUMN Erick Toir dan di bawah Pak Menteri Pertahanan Pak Prabowo. Gak ada hubungannya dengan yang ditanyakan. Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur Senin 24 Juli. Di baman ini, Jokowi mengajak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Tohir. Jokowi memiliki alasan tersendiri mengajak belusukan kedua menteri tersebut ke Jawa Timur. Di depan Prabowo dan Erick Tohir, Presiden Jokowi mengungkap alasannya mengajak keduanya karena berkaitan dengan rencana ekspor dari PT Pindad Persero. Ia juga membantah jika pertemuannya dengan Prabowo dan Erick guna membahas Pilpres 2024. Melansir dari YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi juga ditanya soal isu dirinya menjodohkan Prabowo dan Erick di Pilpres. Mendengar pertanyaan dari awak media, Erick tampak langsung tertawa kecil, sementara Prabowo Subianto menyunggingkan senyuman tipis. Sedangkan Jokowi sembari mengangkat jari telunjuknya menegaskan jika pertemuannya tidak ada hubungan soal menjodohkan Prabowo dan Erick. Jokowi kembali menegaskan jika dirinya mau ke PT Pindad, di mana di bawah Menteri BUMN dan Menhan. Sehingga sama sekali tidak ada unsur politik dalam kunkernya kali ini. Prabowo dan Erick nampak masih senyum-senyum saat Jokowi berbicara. Bahkan Erick sempat membungkukan badan saat Jokowi menyebut nama. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bertemu dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Surakarta, Jawa Tengah pada Senin 24 Juli. Momen menarik ini juga diunggah Ganjar Pranowo melalui akun Instagram pribadinya. Nampak Ganjar dan Prabowo yang sama-sama berstatus sebagai baca pres 2024 berpose salam komando. Dalam kesempatan ini Ganjar mengenakan seragam gubernur sementara Prabowo memakai kemeja putih dan pin menteri tersemat di dadanya. Ganjar mengaku terang-terangan selalu kagum ketika bertemu dengan Prabowo Subianto. Ia kagum akan semangat hingga ketegasan Menteri Pertahanan tersebut. Baca pres usungan PDIP itu pun juga mendoakan Prabowo Subianto agar sehat selalu. Namun di akhir keterangan fotonya Ganjar berkelakar soal warna pakaian yang dikenakan Prabowo. Dimana pakaian Prabowo berwarna hitam dan putih yang sama dengan warna baju kampanye khas Ganjar Pranowo. Untuk diketahui, Ganjar dan Prabowo sempat serapan bareng dengan Menteri BUMN Erwi Tohir dan Wali Kota Solo Gibran Rakyat Bumi Raka di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Foto keperusamaan Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Erwi Tohir juga dibagikan Ganjar melalui akun media sosial resminya. Bakal calon presiden usungan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR, Prabowo Subianto menjadi target suafoto warga Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Senin 24 Juli. Momen ini terjadi saat Prabowo diajak presiden Jokowi belusukan di pasar bulu lawang untuk mengecek harga-harga di pasar dan membagikan BLT. Warga dan pedagang pasar pun riuh menyambut kedatangan presiden Jokowi dan Prabowo Subianto. Bahkan mereka antusias antara untuk mendapatkan momen bersalaman dan bersuafoto bersama. Teriakan nama Prabowo dan permintaan foto serta salaman itu pun semakin riuh ketika Prabowo berjalan mendekati para pedagang pasar yang menanti dengan sigap akan telepon genggamnya. Di tengah padatnya suasana pasar bulu lawang pun Prabowo menyempatkan berhenti sambil berjalan secara perlahan untuk menyapa para pedagang bersalaman serta melayani foto bersama mereka. Untuk diketahui presiden Jokowi tak hanya mengajak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto namun juga mengajak Menteri BUMN Erick Thohir belusukan. Jokowi menyebutkan bahwa kehadiran Prabowo dan Erick dalam agenda belusukan hari ini adalah hal yang biasa. Sebab setelah belusukan Jokowi bersama Prabowo dan Erick melakukan rapat di kantor PT Pindad membahas terkaya tingginya permintaan ekspor. Jokowi bersama-jokowi 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 bersama. Terima kasih telah menonton! Tiga bagal calon presiden 2024 Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Adis Baswedan terpantau mengawali hari seri. Dengan sejumlah kegiatan. Di hari yang sama, Senin 24 Juli, Prabowo dan Gajar bertemu di Boyolali, Jawa Tengah. Sementara Anis Baswedan di Yogyakarta. Bakal calon presiden usungan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Anis Baswedan Sarapan di sebuah kafe di Jalan Abu Bakar Ali, Kota Baru, Yogyakarta. Anis mengatakan bahwa dirinya menghadiri peringatan ulang tahun ke-72 SMP Negeri 5 Yogyakarta atau Pawi Tikra. Ia mengaku sudah di Yogyakarta sejak semalam dan memiliki rencana untuk napatilas masa SMA. Sementara itu Ganjar, Pranowo, dan Prabowo Subianto nampak akrab, duduk satu meja. Momen menarik ini terjadi saat menunggu kedatangan Presiden Jokowi di Bandara di Sumarmo Boyolali. Tidak hanya itu, Prabowo dan Ganjar juga melakukan foto dengan pose salam komando. Ganjar mengenakan baju dinas gubernur, sementara Prabowo memakai kemeja putih dan celana hitam. Keduanya nampak tersenyum dalam foto tersebut. Ketua DPP PDIP Jarod Syaiful Hidayat menilai tak elok mengkaitkan kunjungan kerja Presiden Jokowi Dodo dengan urusan Pilpres 2024. Hal itu terkait munculnya wacana duet Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo selesai mendampingi Jokowi saat kunjungan kerja di Kebumen, Jawa Tengah. Jarod menegaskan urusan pencapresan merupakan kewandangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dikutip dari Tribunews.com, Jarod memaknai kunjungan Jokowi sebagai bentuk memberikan contoh untuk mewujudkan kedaulatan pangan diperlukan sinergitas, serta gerakan serentak yang berkelanjutan antar tingkatan pemerintah dengan kementerian atau lembaga. Menurutnya, pemerintah harus berpihak pada petani dengan memberikan perlindungan harga gabah agar tidak anjlok di saat panen raya tiba. Sebelumnya, Presiden Jokowi tampak akrab saat jalan bareng dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Kebumen, Jawa Tengah kemarin. Mereka tampak bersama saat kunjungan kerja panen raya padi dan berdialog dengan petani, tepatnya di Desa Lajar, Kejamaatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Keakrapan di antara mereka terlihat saat Jokowi selfie mengambil foto bareng Prabowo dan Ganjar juga bersama petani. Jokowi dan Prabowo terlihat memakai kemeja berwarna putih, sementara Ganjar memakai seragam dinas Gubernur Jawa Tengah berwarna coklat. Senyum mereka terlihat dari wajah Prabowo, Ganjar, dan Jokowi. Bahkan sesekali mereka terlihat tertawa. Wacana duet Prabowo dan Ganjar di Pilpres 2024 pun semakin menguat. Analis politik dan Direktur Indo Strategik Research and Consulting Arief Nurul Iman mengatakan pasangan duet Prabowo-Ganjar ini disinyalir menguatkan dukungan dari Presiden Jokowi. Menurut Arief, Restu Jokowi pada paslon Prabowo-Ganjar tentu berbasis kalkulasi politik. Selama ini memang dalam hasil berbagai survei, duet Prabowo-Ganjar ini tidak terbendung. Terima kasih telah menonton!